Sebagai dukungan pemerintah kepada petani, Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, ikut bergembira bersama para petani. Saat melakukan panen perdana di lokasi persawahan gabungan, kelompok Tani Mekarjaya. Jalan mengaris ke lurahan Tanjung Pinang, Kota Palangkaraya. Padi yang dipanen pada lahan seluas 50 hektare adalah jenis padi cihirang. Dengan penuh sukacita, Gubernur Kalimantan Tengah yang didampingi Wakil Wali Kota Palangkaraya, Umi Mastikah, dan Pejabat Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, ikut memotong padi yang sudah menguning dan memasukkannya ke dalam bakul tempat penampungan. Dengan adanya panen padi perdana di Kota Palangkaraya ini, Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, mengatakan, Dengan pengelolaan yang baik serta didukung bibit padi yang unggul, maka bercocok tanam pada lahan gambut juga bisa berhasil dengan baik. Kedepannya pemerintah akan memaksimalkan potensi pertanian yang ada dengan anggaran yang telah disiapkan. Kita minta kepada Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah, Bu Sunarti, supaya coba koordinasi dengan Kota Palangkaraya. Nah, ketika dilakukan koordinasi, itu ada yang mendekati bendahara, airpot, di Kriwut yang cocok untuk ditanam padi. Para petani menyambut gembira adanya dukungan dari pemerintah, dan kedepannya mereka meyakini mampu memanen padi dengan jumlah yang lebih besar lagi. Saat ini, untuk satu hektare lahan, mereka mampu menghasilkan padi rata-rata 5,5 ton. Sel panen ini lumayan dapat sekitar 1 hektare, sekitar 5 tonan. Setelah melakukan panen perdana, gubernur bersama pejabat lainnya kembali melakukan penanaman bibit padi pada lahan kosong di sekitar lahan padi yang baru dipanen. Dede Sabta Jaya dan Topan Setiawan melaporkan dari Palangkaraya.